Pemungkutan suara tinggal menghitung hari, sementara kondisi cuaca saat ini masih sering terjadi hujan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kendal, Putuhut Amni Luhur menyampaikan Langkah-langkah strategis dalam menghadapi musim penghujan menjelang pemilu 2024 terus dilakukan Misalnya dengan simulasi penghitungan suara dengan memilih TPS 3 di Desa Blimbing, Kecamatan Blora, Kabupaten Kendal Memilih lokasi ini berdasarkan instruksi KPU Provinsi untuk mencari pemilih yang mendekati 300 orang Sekaligus memitigasi kendala-kendala yang dapat muncul di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi Sebagai langkah antisipasi sesuai instruksi dari KPU RI, KPU Kendal merencanakan pemungkutan suara akan dilakukan di ruang tertutup Dalam situasi tidak memungkinkan, mereka siap membangun tenda untuk melayani pemilih yang datang Kita memilih disini karena disini ada 276 pemilih, itu sudah mendekati angka 300 Sekaligus kita memitigasi kendala-kendala apa saja yang nanti akan terjadi di daerah seperti Buja ini Karena kalau di daerah Buja ini sering terjadi hujan, nanti bagaimana kalau di dalam ruangan dan kemungkinan ada yang di luar ruangan Antisipasi dari kami selain memberikan penegasan bahwa sesuai instruksi dari KPU RI bahwa kemarin TPS itu diusahakan agar di ruang tertutup Jadi pemilihan umum digelar di ruang tertutup Sementara itu KPU Kendal melaksanakan simulasi pemungkutan suara sebagai bagian dari upaya pemantapan Tujuannya adalah memastikan anggota ad hoc, terutama KPPS yang telah terpilih, siap menjalankan tugas mereka tanpa kesalahan pada hari pemungkutan suara Dari Kendal, tim Liputan TVKu melaporkan Terima kasih telah menonton